Eternal Secret King Season 171 Bab 1701, Pertempuran Besar-Besaran Kaisar Fu, saya ingat bahwa Anda hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi juga. Kaisar Istana Tuhan tertawa terbahak-bahak. Kekuatan tempurmu bahkan lebih rendah dari milikku. Bagaimana kamu bisa bertarung melawan Kaisar Beladiri? Petik 2 Tatapan Kaisar Fu dingin saat dia berkata dengan dingin, Kaisar Pertempuran, jangan terlalu sombong. Berhati-hatilah untuk tidak menggigit lidahmu. Huff. Kaisar Pertempuran Istana Tuhan mencibir, karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Tidak perlu. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba berkata, selain Kaisar Fu, siapapun yang ingin melawanku dapat melangkah maju. Aku, Desolate Martial, akan mengambil semuanya. Betapa sombongnya. Kaisar Tombak Dongfang berjalan perlahan dengan ekspresi menghina. Aku akan melakukannya. Hitung aku. Kaisar Cermin Semen juga menonjol. Saya ingin menguji kemampuan Kaisar Beladiri juga. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi tersenyum lembut dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo. Awalnya, Kaisar Pedang dan yang lainnya ingin menonjol juga. Namun, ketika mereka melihat itu, Kaisar lainnya sedikit mengernyit dan mundur. Sebagai Kaisar, mereka tidak ingin menggertak dengan angka yang diberikan status mereka. Dalam sekejap mata, empat Kaisar menonjol. Keempat Kaisar ini adalah orang-orang yang mengolah sutrafian pemurnian darah yang disebutkan oleh Biksu Daming. Tatapan Su Zimo beralih ke Biksu Ziwen. Ziwen, hanya kamu yang tersisa. Ayo ikut. Biksu Ziwen adalah Kaisar kelima yang mengolah sutrafian pemurnian darah. Namun, dia menyembunyikannya dengan baik dan bahkan mengambil inisiatif untuk berdiri di pihak Su Zimo sebelumnya. Jika bukan karena peringatan Biksu Daming, Su Zimo tidak akan memikirkan Biksu Ziwen. Biksu Ziwen sedikit tercengang. Tidak perlu bagiku, kan? Dalam hati saya, Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi komandan Kaisar. Aku akan mendengarkan perintahmu juga. Bahkan jika kamu tidak muncul, aku akan mencarimu nanti. Su Zimo berkata tanpa ekspresi. Biksu Ziwen pura-pura bingung dan tersenyum lembut. Jika Anda memerlukan sesuatu, Kaisar bela diri, saya akan siap untuk menyetujui setiap saat. Biksu Kong Yun bingung dan melirik Biksu Ziwen di sampingnya, tidak mengerti mengapa Su Zimo tiba-tiba menargetkan yang terakhir. Si Pendongeng adalah satu-satunya yang berpikir keras. Dia percaya bahwa tindakan Su Zimo bukan tanpa alasan. Kaisar bela diri, apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Pendongeng mengirim transmisi suara secara diam-diam. Tidak perlu. Su Zimo mengirim transmisi suara, saya kebetulan ingin menggunakannya untuk meredam kekuatan suci saya. Mata si Pendongeng berbinar. Dia tahu bahwa Su Zimo telah memahami ketidakjelasan kekuatan suci tertinggi. Namun, dia kehilangan kesempatan dan percikan inspirasi. Su Zimo ingin memanfaatkan Kaisar itu untuk menerobos. Kaisar mundur. Dalam sekejap mata, hanya ada lima orang yang tersisa di bawah peringkat kekuatan surgawi. Su Zimo berdiri di tengah dengan Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi, Kaisar Fu dari Sekte Bumi Jahat, Kaisar Cermin Simen dan Kaisar Tombak Dongfang di empat arah, mengelilinginya. Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi menamparkan tas penyimpanannya dan memanggil pedang yang bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Pedang itu bergetar dan lautan bintang yang tak terbatas tampaknya terbentuk di sekitarnya, misterius dan luas. Pedang itu memancarkan kekuatan Kaisar Dao. Ini adalah senjata Kaisar Sejati. Hem. Tiba-tiba, si pendongeng mengerutkan kening. Dalam ingatannya, Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi memahami dua kekuatan surgawi tertinggi dan dapat dianggap sebagai ahli di antara Kaisar umat manusia. Namun, tidak mungkin dua kekuatan suci tertinggi bisa memperbaiki senjata Kaisar yang begitu kuat. Astaga! Pedang itu terbang keluar dari tangannya dan merobek udara. Seketika, lautan bintang yang tak terbatas berkumpul dan kembali ke pedang. Pedang itu berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan tiba di hadapan Su Simo secara instan. Pada saat yang sama, Kaisar Fu dari Sekte Bumi jahat menyerang. Kaisar Fu menarik pedang emas gelap yang memancarkan aura jahat dan dingin. Sosoknya berkedip-kedip tak menentu. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba di samping Su Simo dan teknik gerakannya tidak kalah dengan senjata Kaisar Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi. Mati! Kaisar tombak Dongfang melompat ke udara dan mengangkat tangannya di atas kepalanya. Mencengkeram tombak yang berat dan hitam pekat di kedua telapak tangannya, dia menghantamkannya ke kepala Su Simo. Hampir pada saat yang sama, Kaisar cermin simen menyerang. Di telapak tangannya ada cermin perunggu kuno yang bersinar ke arah Su Simo. Astaga! Cahaya putih menyelimuti Su Simo, memancarkan kekuatan misterius. Kekuatan cermin perunggu kuno berubah menjadi rantai putih yang melilit Su Simo dengan erat. Empat Kaisar menyerang pada saat yang sama. Pada tingkat Kaisar, mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka belum pernah bergabung sebelumnya, koordinasi pertama mereka sempurna. Mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan jarak jauh dan bahkan membatasi sosok Su Simo dengan keterampilan rahasia. Su Simo langsung ditekan. Kaisar yang hadir terkejut. Apa yang sedang terjadi? Battle Emperor of Overlord Palace mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Bagaimana ini spar? Apakah mereka mencoba membunuh Kaisar bela diri? Kekuatan tempur mereka berempat sudah begitu kuat. Kaisar pedang juga menyipitkan matanya. Mereka berempat tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka sepertinya tidak hanya memahami satu atau dua kekuatan suci tertinggi. Semua Kaisar yang hadir diam-diam terkejut. Jika mereka berada di posisi Su Simo, tidak satupun dari mereka yang bisa lolos tanpa cedera dari serangan seperti itu. Kemungkinan besar, hanya Kaisar mistik yang telah memahami empat kekuatan suci tertinggi yang bisa melarikan diri. Baik. Saat itu, mata Su Simo menyala dan dia tidak menghindar atau menghindar. Dengan teriakan keras, dia menyalurkan kidarahnya dan auranya langsung naik ke puncaknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tsunami melonjak. Segera setelah itu, lotus hijau penciptaan hijau giyok membubung ke langit di belakangnya. Itu bergoyang dengan lembut dan memancarkan lingkaran cahaya hijau yang memenuhi langit. Retakan, retakan, retakan. Belenggu di tubuh Su Simo dihancurkan oleh lotus hijau penciptaan saat mereka terbentuk. Terate hijau giyok melonjak ke langit dan menghantam tombak Kaisar tombak Dongfang yang turun dari langit dengan ledakan keras. Ledakan. Ketika fenomena garis darah Su Simo bertabrakan dengan tombak hitam pekat, dunia bergetar dan cuaca berubah. Terate hijau penciptaan hijau giyok bergoyang sedikit dan lingkaran cahaya hijau tersebar, hampir hancur oleh serangan Kaisar tombak Dongfang. Hem. Tatapan pendongeng membeku saat dia bergumam, tiga kekuatan surgawi tertinggi. Kekuatan yang dilepaskan oleh Kaisar tombak Dongfang sebelumnya jelas tidak pada tingkat hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Kaisar lain juga memperhatikan ini. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun, Kaisar tombak Dongfang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Di medan perang, cahaya bintang Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi turun. Su Simo mengulurkan tangan dan meraih cahaya bintang dengan tangan kosong. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Kilatan kejam melintas di mata Kaisar Siong. Dia percaya bahwa cahaya bintang sudah cukup untuk menembus telapak tangan desolate marsial. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah memahami empat kekuatan surgawi tertinggi. Uff, cukup benar. Sinar darah melintas dan cahaya bintang menembus telapak tangan Su Simo, menembus ke arah glabelanya. Bab 1702, Starfall Diyu memahami tiga kekuatan suci tertinggi dan tubuh sejati terate hijau hampir tidak bisa menghadapinya. Tapi sekarang Kaisar Siong telah memahami empat kekuatan suci tertinggi, dia sudah bisa menembus daging tubuh sejati terate hijau. Su Simo baru saja memahami satu kekuatan suci tertinggi. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan bagi tubuh sejati terate hijau. Untuk setiap kekuatan surgawi tertinggi yang dipahami, kekuatan surgawi yang kuat akan melonjak ke dalam tubuhnya, membaptiskan daging, urat, dan tulangnya dan melunakkan roh esensinya. Meskipun kedua belah pihak adalah Kaisar, perbedaan dalam alam kultivasi mereka sangat besar. DENTANG Namun, tepat saat cahaya bintang hendak menyerang Su Simo, cahaya hijau bersinar dari glabelanya dan platform lotus hijau giyok terbang keluar, bertabrakan dengan cahaya bintang. Bunga api terbang Pedang harta darmik dari Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dikembalikan ke bentuk aslinya dan dikirim terbang. Kekuatan pedang harta dharma dibelah dua setelah melewati tubuh sejati terate hijau dan tidak bisa lagi bertahan melawan dampak platform terate penciptaan. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan melonjak. Kaisar Fudari sekte bumi jahat telah tiba sebelum Su Simo. Memutar pergelangan tangannya, dia menggunakan teknik pedang yang sangat aneh dan menusuk ke atas ke arah Su Simo. Sebelum Su Simo bisa berbalik, seluruh lengannya tiba-tiba terlempar ke belakang seperti belalai gajah dewa. Itu melingkar dan bergetar melawan pedang Kaisar Fu. Berdengung. Pedang itu bergetar. Kaisar Fu terkejut dan merasakan kekuatan merobek yang kuat. Dia hampir tidak bisa memegang pedang harta darmik miliknya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Dia menarik pedangnya dengan tergesa-gesa dan mundur. Su Simo menarik kembali telapak tangannya pada saat yang sama. Kekuatan Kaisar Fu dari sekte bumi jahat juga telah melampaui harapan Su Simo. Keterampilan rahasia mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness tidak berhasil merebut pedang dari tangan Kaisar Fu. Desolate Marsial, mari kita lihat berapa banyak seranganku yang bisa kamu lawan. Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi berdiri jauh dan memutar pedang harta darmik miliknya. Itu mengembun menjadi cahaya bintang yang cemerlang dan menusuk ke arah Su Simo sekali lagi. Kau ingin membunuhku dengan besi tua itu? Kamu pasti terlalu naif. Petik 2 Su Simo tersenyum tenang dengan ekspresi santai. Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi memusatkan pandangannya, dia baru saja menyadari bahwa luka pedang di telapak tangan Su Simo telah sembuh. Hmm. Keempat Kaisar diam-diam khawatir. Kemampuan generasi tubuh sejati terate hijau terlalu kuat. Meskipun Su Simo tidak mengedarkan kekuatan suci tertinggi dari vitalitas abadi, luka yang disebabkan oleh harta darma tidak dapat melukai fondasi tubuh sejati terate hijau. Piak. Dengan tangan kosong, Su Simo mengirim sinar pedang Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi terbang sekali lagi. Meskipun telapak tangannya terluka sekali lagi, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dan pulih sepenuhnya dalam beberapa nafas. Membunuh. Empat Kaisar menyerang pada saat yang sama. Terlepas dari harta karun dharma takdir mereka, mereka memanggil beberapa harta karun dharma lainnya dan berkeliling Su Simo, melepaskan serangan ganas. Su Simo hanya mengandalkan platform lotus penciptaan dan tubuh sejati terate hijau untuk bertarung melawan empat Kaisar terus-menerus. Tak lama, Su Simo dipenuhi luka di medan perang. Namun, dengan kekuatan hidup yang kuat dan kemampuan generasi dari tubuh sejati terate hijau miliknya, Su Simo bertarung semakin sengit melawan pengepungan empat Kaisar. Kaisar Siong dan Fu sebenarnya memahami empat kekuatan suci tertinggi. Kesempatan macam apa yang mereka peroleh? Saya tidak yakin. Kaisar tombak dan cermin juga masing-masing telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi dan sebanding dengan Kaisar kuno. Di era kuno, bahkan Kaisar guntur, pedang, dan Buddha hanya memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Aneh, bukankah segel Kaisar manusia dengan Kaisar bela diri? Kenapa dia tidak memanggilnya? Biksu Kong Yun bingung. Memang, Su Simo memiliki segel Kaisar manusia bersamanya. Lebih jauh lagi, dia yakin jika dia memanggil segel Kaisar manusia, pedang cahaya bintang dan cermin perunggu kuno akan ditekan tanpa ampun. Alasan mengapa dia tidak memanggil segel Kaisar manusia adalah karena dia ingin melunakkan tubuh sejati teratai hijau dan memahami kekuatan suci tertinggi yang telah dia kembangkan selama periode waktu ini. Tiga Kepala Enam Lengan Warisan tiga kepala enam lengan ada di segel Kaisar manusia. Itu sekunder. Yang terpenting, pada pertemuan 10 ribu perlombaan saat itu, Kaisar manusia abadi menggunakan tubuh sejati teratai hijau untuk melepaskan kekuatan suci tertinggi ini. Tubuh sejati teratai hijau telah mewarisi ingatan dari tiga kepala enam lengan untuk memulai. Pada saat itu, roh esensi berambut hitam Suzimo mengalami seluruh proses pelepasan kekuatan suci tertinggi dalam kesadarannya. Hal lain adalah bahwa ketika Suzimo berada di alam karakteristik Dharma, dia mengembangkan tiga karakteristik Dharma langit dan bumi dan telah memiliki bentuk embryo dari kekuatan suci tertinggi itu. Di antara kekuatan suci tertinggi, dia memiliki peluang tertinggi untuk memahami tiga kepala enam lengan. Semuanya, tubuh Kaisar bela diri adalah ciptaan langit dan bumi. Sulit bagi harta Dharma biasa untuk melukainya dengan parah. Kita harus menggunakan kekuatan suci kita. Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi mengirim transmisi suara. Seharusnya begitu. Kaisar Tombak Dongfang menimpali. Starfall Hampir pada saat yang sama, Kaisar Sekte Biduk Surgawi dan Sekte Bumi Jahat menyalurkan roh esensi mereka dan menggambar lintasan misterius dengan kedua tangan. Mereka menunjuk ke Cakrawala dan berteriak. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di Cakrawala tanpa batas. Bintang-bintang menggambar lintasan dan menabrak tanah seperti meteor, menutupi langit dengan rapat. Kekuatan Surgawi Tertinggi, Starfall Kekuatan suci bisa mengembun menjadi bintang besar yang bisa turun dari langit dan menghancurkan dunia. Sebuah Starfall tunggal sudah cukup untuk mengejutkan dunia, apalagi dua contoh dari kekuatan surgawi tertinggi ini dirilis pada saat yang sama. Seluruh medan perang kuno bergetar. Ekspresi para kaisar berubah drastis saat mereka mundur satu demi satu, takut mereka akan disambar bintang jatuh. Su Zimo menatap Cakrawala dengan tatapan membara. Kekuatan surgawi tertinggi itu tidak dapat dihindari dan dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Membunuh Mengaum ke langit, Su Zimo menutup dua jari dan menyulap seni pedang. Tiba-tiba, 108 ribu pedang pembunuh surgaki meledak dari tubuhnya. Mereka menyala-nyala dan menantang langit, menusuk ke arah bintang-bintang yang turun. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar pedang putih bertabrakan dengan meteor yang jatuh dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan suci tertinggi dan ada dua dari mereka pada saat itu. Pedang pembunuh surgaki saja tidak cukup untuk bertahan. Tak lama, Su Zimo ditenggelamkan oleh jutaan cahaya bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan keras. Sosok Su Zimo menghilang sepenuhnya dan medan perang menjadi kacau. Lubang-lubang besar dihancurkan oleh bintang-bintang dan kerikil beterbangan kemana-mana saat debu mengepul. Mungkinkah Kaisar bela diri dihancurkan sampai mati oleh bintang-bintang? Sulit untuk mengatakan, itu adalah dua kekuatan suci tertinggi yang turun pada saat yang sama. Bahkan Kaisar mistik kemungkinan besar akan hancur. Kaisar di sekitarnya memelototi medan perang dengan ekspresi gugup. Ledakan. Tiba-tiba. Di tengah medan perang, kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak dan lumpur beterbangan kemana-mana saat kekuatan hidup yang luar biasa meledak dengan cahaya hijau. Su Zimo merobek udara dengan platform lotus penciptaan di atas kepalanya. Dia dikelilingi oleh kekuatan surgawi yang kuat dan tubuhnya melonjak dengan kekuatan hidup yang kaya. Meskipun dia terlihat sedikit menyedihkan, luka Su Zimo sembuh dengan cepat. Penciptaan trate hijau dan vitalitas abadi. Bab 1703, tiga kepala enam lengan. Dia tidak mati. Mata Kaisar tombak Dongfang bersinar dengan kekejaman. Dengan kecepatan kilat, dia tiba di bawah Su Zimo dan melambaikan tombak di tangannya. Kekuatan divine yang sangat kuat meledak dan dalam sekejap, tombak hitam pekat itu sepertinya telah menghilang. Sebagai gantinya adalah naga suci hitam pekat. Istirahat naga bangkit. Kaisar tombak Dongfang berteriak dan menyalurkan roh esensinya, melepaskan kekuatan suci tertinggi dari tombak dao. Naga surgawi merobek udara dan berputar ke atas, menyerbu ke arah Su Zimo dengan aura yang tak tertandingi. Bang! Kali ini, itu mengenai tubuh sejati terate hijau. Su Zimo dikirim terbang jauh dari udara dan kabut darah keluar dari tubuhnya saat suara menggelegar bergema dari tulangnya. Serangan tunggal itu menghancurkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sejati terate hijau hampir hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, naga surgawi masih berputar-putar di sekitar Su Zimo, menggigit daging tubuh sejati terate hijau terus-menerus. Darah mewarnai cakrawala. Sejak Su Zimo menjadi kaisar, tubuh sejati terate hijau tidak pernah mengalami cedera seperti itu. Saat itu, kaisar cermin simen, kaisar Siong Sekte Biduk Surgawi dan kaisar Fusekte Bumi Jahat menyerang sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci tertinggi lainnya. Irisan Kematian Tiga kaisar menyalurkan roh esensi mereka dan melingkari tangan mereka di depan mereka. Di antara telapak tangan ketiga kaisar, kekuatan divine power berputar terus-menerus, membentuk roda kematian raksasa. Tepinya bergerigi dan hitam pekat saat melaju ke arah Su Zimo. Ini adalah divine power tertinggi yang menyatu dengan banyak divine power yang lebih besar seperti Great Reaping Teknik dan Great Cliffing Teknik. Kekuatan membunuhnya sangat menakutkan. Tiga roda turun dengan aura kematian yang gemetar. Sebelum Su Zimo bisa membebaskan diri dari pengejaran naga suci, tiga roda hitam pekat telah turun. Menyeret tubuhnya yang terluka parah, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan banyak teknik melarikan diri. Dia nyaris tidak berhasil menghindari satu roda hitam pekat tetapi dia tidak bisa menghindari dua lainnya. Dia mengangkat tangannya untuk membela. Of! Cahaya darah melonjak. Roda hitam pekat itu mendarat di lengan Su Zimo. Meskipun mereka tampak tidak bergerak, mereka berputar dengan kecepatan tinggi. Hampir seketika, lengan Su Zimo terpotong dan darah menyembur kemana-mana dengan cara yang sangat tragis. Wajah Su Zimo pucat saat dia menggertakkan giginya dalam diam. Dia mengedarkan roh esensinya dengan liar dan menyalurkan vitalitas abadi, ingin menumbuhkan kembali lengannya. Namun, ada aura kematian yang kaya yang tertinggal di sekitar luka lengan yang terputus. Itu busuk dan merusak, membentuk perlawanan terhadap vitalitas abadi saat mereka melahap satu sama lain. Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi dan kaisar lainnya masing-masing telah memahami tiga atau empat kekuatan suci tertinggi dan sangat kuat. Bahkan vitalitas abadi tidak dapat menyembuhkan luka yang disebabkan oleh Deat Slis. Tentu saja, jika Su Zimo memulihkan diri dengan damai, mengingat kemampuan generasi tubuh sejati terate hijau miliknya, tidak akan lama lukanya pulih. Tapi sekarang, di medan perang yang intens ini, keempat kaisar membunuh dan tidak akan memberi Su Zimo kesempatan untuk mengatur nafas. Keempat kaisar telah menyadari bahwa mereka harus melepaskan serangan terus-menerus terhadap tubuh sejati terate hijau yang telah memahami vitalitas abadi, menyebabkannya tidak dapat pulih dan akhirnya kehabisan tenaga sampai mati. Kaisar bela diri. Ketika mereka melihat itu, kekhawatiran mendalam melintas di mata kaisar lembah snowdrift dan yang lainnya. Menurut mereka, Desolate Martial pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Apakah kita hanya akan menonton? Battle Emperor of Overlord Palace mengepalkan tinjunya dan melotot dengan mata melebar, dia tidak tahan lagi. Biksu Zewen berkata, Pertempuran ini adalah pilihan kaisar bela diri. Jika Anda membantunya, bahkan jika dia menang, akan sulit baginya untuk meyakinkan masa. Selanjutnya, bahkan jika kamu naik, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Kaisar pertempuran Istana Tuan hanya memahami dua kekuatan suci tertinggi. Satu roda hitam di medan perang sudah cukup untuk melukai kaisar pertempuran. Pendongeng mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Sebelumnya, dia hampir tidak bisa membantu tetapi bergabung dengan medan perang untuk menyelamatkan Su Zemo juga. Sebagai penjaga istana dari Istana Kaisar Manusia, tidak mungkin dia bisa menyaksikan Su Zemo dibunuh. Namun, dia mengingat apa yang dikatakan Su Zemo kepadanya sebelum pertempuran. Pendongeng menatap mata Su Zemo. Meskipun dia terluka parah dan hidupnya tergantung pada seutas benang, matanya sangat tenang dan bersinar terang. Mengambil nafas dalam-dalam, pendongeng menahannya dan terus menonton, bersiap untuk menyerang kapan saja. Di medan perang, kekuatan suci tertinggi dari empat kaisar menyebabkan kerusakan besar pada tubuh sejati terate hijau. Tubuh sejati terate hijau kehilangan kedua lengan yang belum tumbuh kembali bahkan setelah sepuluh nafas. Tak hanya itu, luka di lengannya pun sudah membusuk dengan bau busuk. Mengandalkan kekuatan suci dan teknik melarikan diri, Su Zemo mengelak dari pengepungan empat kaisar. Namun, pada kenyataannya, Su Zemo telah jatuh ke dalam keadaan misterius pada saat itu. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam pemahaman tentang kekuatan surgawi tertinggi. Tindakan menghindarnya lebih seperti naluri. Bang! Sayap etiril di belakang Su Zemo terkejut. Kekoyak oleh roda hitam pekat dan menghilang. Seketika, teknik gerakan Su Zemo melambat. Mati! Mata kaisar Siong dari sekte biduk surgawi menyala saat dia menunjuk ke depan dan roda hitam pekat itu terbang melewati leher Su Zemo. Of! Darah menyembur keluar seperti air mancur. Kepala Su Zemo terpotong oleh roda hitam pekat dan jatuh dari udara ke dalam debu. Dengan kepalanya terpenggal, tubuh sejati terate hijau setara dengan lumpuh total. Namun, tubuh sejati terate hijau yang babak belur masih mengambang di udara. Roa esensi Su Zemo duduk di platform lotus penciptaan dan telah pergi selangkah lebih awal, melayang di atas leher tubuh sejati terate hijau. Huh! Kaisar bela diri sudah selesai. Betul sekali. Bahkan terate hijau penciptaan tidak dapat menutupi perbedaan dari dua atau tiga kekuatan suci tertinggi. Perbedaannya terlalu besar. Dengan tubuh sejati terate hijau lumpuh dan hanya roh esensi yang tersisa, tidak ada yang perlu ditakuti. Banyak kaisar menggelengkan kepala dengan ekspresi menyesal. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertahan hidup tanpa perlindungan tubuhmu. Kaisar tombak Dongfang mencibir dan melambaikan tombak di tangannya, menusuk ke arah roh esensi berambut hitam di platform lotus penciptaan. Tiba-tiba, roh esensi berambut hitam di platform lotus penciptaan membuka matanya. Dua cahaya surgawi meledak dari mata roh esensi. Segera setelah itu, kekuatan suci yang sangat kuat meledak dari tubuh sejati terate hijau yang babak belur dan menyapu garis keturunan, tendon, tulang, dan lukanya dengan liar. DENTANG Saat tombak hitam pekat dari kaisar tombak Dongfang hendak menembus roh esensi berambut hitam, sebuah kepala tiba-tiba tumbuh dari leher tubuh sejati terate hijau dan melindungi roh esensi berambut hitam. Tombak hitam pekat itu tidak menembus kepala. Sebaliknya, itu memantul kembali dengan suara benturan logam. Segera setelah itu, lengan tubuh sejati terate hijau tumbuh kembali. Dalam sekejap mata, tubuh sejati terate hijau kembali normal. Itu belum berakhir. Kepala lain tumbuh di sisi lain kepala. Tiba-tiba, dua lengan lagi muncul di tubuh-tubuh sejati terate hijau. Itu adalah. Banyak kaisar melebarkan mata mereka. Ketika kepala ketiga dan sepasang lengan tumbuh, kaisar terkejut dan berseru, kekuatan surgawi tertinggi, tiga kepala enam lengan. Bab 1704, membunuh kaisar. Dalam sekejap mata, Suzimo menumbuhkan tiga kepala dan enam lengan di tengah medan perang dan auranya terus meningkat. Tiga kepala enam lengan adalah kekuatan suci tertinggi yang membuat kaisar manusia terkenal di era kuno. Karena kekuatan surgawi tertinggi itulah kaisar manusia abadi mampu menekan banyak kaisar teratas dari ras primordial dan mendominasi era kuno sendirian. Kekuatan divine power melonjak ke dalam tubuh Suzimo, membuat daging, garis keturunan, dan bahkan esens spirit terus-menerus mengeras. Tubuh sejati terate hijau menjadi lebih kuat. Sinar cahaya hijau bersinar dari tubuh Suzimo, seolah-olah dewa telah turun. Sebelum kekuatan tiga kepala enam lengan terungkap sepenuhnya, tubuh sejati terate hijau telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Sebelum ini, baik itu pedang cahaya bintang dari kaisar Siong dari sekte biduk surgawi atau tombak hitam pekat dari kaisar tombak Dongfang, keduanya dapat menembus tubuh sejati terate hijau. Tapi sekarang, setelah pembaptisan dua kekuatan suci tertinggi, harta karun Dharma takdir dari empat kaisar tidak bisa lagi melukai tubuh sejati terate hijau. Berdiri di tempat, Suzimo melambaikan enam tangannya, baik dalam bentuk kepalan tangan, telapak tangan, jari atau cakar, dan memblokir semua harta dan senjata Dharma yang masuk dengan tangan kosong. Melekat, dentang. Harta Dharma dari empat kaisar ditolak tetapi tubuh sejati terate hijau benar-benar tidak terluka. Ekspresi keempat kaisar berubah drastis. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa lonjakan kekuatan di tubuh Suzimo belum berhenti dan masih meningkat dengan cepat. Setelah tubuh sejati terate hijau selesai dengan penyempurnaan kekuatan suci tertinggi, bahkan mereka tidak tahu seberapa kuat Suzimo nantinya. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa mereka pasti bukan tandingan Suzimo. Merusak. Suzimo mencengkeram platform lotus penciptaan dan menghancurkannya ke arah roda hitam pekat yang berputar di sekelilingnya. Ledakan. 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 Dengan tiga ledakan berturut-turut, tiga kekuatan surgawi tertinggi dihancurkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan kidarah yang dilepaskan oleh platform lotus penciptaan di tangan Suzimo. Kidarah Suzimo melonjak dan trate hijau giyok muncul di belakangnya, daun trate raksasa menutupi langit. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendali lotus hijau penciptaan. Pertarungan. Suzimo berteriak dan melepaskan kekuatan suci tertinggi dari tiga kepala enam lengan untuk melawan empat kaisar. Salah satu lengan mengangkat platform lotus penciptaan dan menghancurkannya ke arah kaisar cermin simen. Kaisar cermin simen mengangkat cermin perunggu kuno dengan tergesa-gesa dan menghalangi menuju platform lotus penciptaan. Dentang. Ada ledakan keras. Meskipun cermin perunggu kuno baik-baik saja, kedua lengan kaisar cermin simen patah. Kekuatan mengerikan melonjak ke tubuhnya melalui cermin perunggu kuno. Kabut darah meledak dari tubuhnya dan seketika, daging yang tak terhitung jumlahnya meledak, mengubah kaisar cermin simen menjadi pria berdarah. Jika bukan karena cermin perunggu kuno, serangan Suzimo akan menghancurkannya menjadi debu. Dia tidak akan mampu bertahan bahkan dengan blutriber. Bahkan jika Ras Primordial memahami dua kekuatan suci tertinggi, kekuatan tempur mereka setara dengan manusia yang memahami empat kekuatan suci tertinggi. Namun, Teratai Hijau Penciptaan kelas 8 bahkan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Ras Primordial. Bagaimanapun, hanya ada satu Teratai Hijau Penciptaan. Bahkan Suzimo tidak tahu seberapa kuat tubuh sejati Teratai Hijau miliknya yang telah memahami dua kekuatan suci tertinggi. Pertempuran hari ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memverifikasinya. Setelah melukai kaisar cermin simen dengan satu serangan, Suzimo tidak ragu-ragu dan maju sekali lagi dalam sekejap, tidak memberikan yang terakhir kesempatan untuk mengatur nafas. Lengan Suzimo yang lain bergerak dan kidarah di tinjunya melebar, seolah-olah segel raksasa terbentuk, menekan simen mirror emperor. Perisai darah neraka. Aura garis keturunan yang sangat jahat meledak dari tubuh kaisar cermin simen. Saat dia melambaikan tangannya, perisai darah berkilauan terbentuk. Sutravien Pemurnian Darah. Tatapan Pendongeng terfokus saat dia bergumam. Semua kaisar yang hadir menyadari bahwa kekuatan suci yang dilepaskan oleh kaisar cermin simen berasal dari sutravien pemurnian darah. Ledakan. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat segel raksasa yang disulap oleh tinjunya terus menekan. Itu bertabrakan dengan hell blood shield dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, perisai darah neraka hancur. Bahkan kekuatan suci tertinggi pun tidak dapat bertahan melawan Suzimo yang memiliki tiga kepala dan enam lengan. Uff! Segera setelah itu, tubuh kaisar cermin simen hancur oleh dampak kekuatan yang luar biasa. Roh esensi melarikan diri dan melesat kekejauhan saat mengumpulkan daging. Membunuh. Tiba-tiba, Suzimo membuka mulutnya dan melepaskan skill rahasia tunder celap kil. Satu tunder celap kil sudah cukup menakutkan. Tiga mulut melepaskan keterampilan rahasia domain suara pada saat yang sama dari tiga kepala. Tiga kepala beresonansi dan kekuatan tunder celap kil berlipat tiga. Daging di sekitar roh esensi kaisar cermin simen hanya berkumpul di tengah jalan ketika menghilang di tempat. Roh esensi berdiri dengan tenang di udara dan retakan sudah muncul di atasnya. Kekuatan hidupnya berkurang dan tidak bisa lagi bertahan. Kaisar cermin simen dibunuh oleh tunder celap kil. Saat Suzimo membunuh kaisar cermin simen, tiga kaisar lainnya menyerang pada saat yang sama dan melancarkan serangan liar ke Suzimo. Namun, Suzimo memiliki tiga kepala dan enam lengan. Bahkan jika dia menekan kaisar cermin simen dengan kedua tangan, dia masih memiliki empat tangan yang bebas untuk bertahan melawan tiga kaisar lainnya. Perubahan yang dibawa oleh 3-H6 arms bukan hanya peningkatan kekuatan. Itu adalah transformasi dalam hal kekuatan tempur. Dengan tiga kepala dan enam lengannya, Suzimo bisa melihat enam arah dan tidak akan disergap. Kaisar tombak Dongfang melambaikan tombak di tangannya dan menyerbu ke depan. Suzimo mengangkat lengannya dan mengepalkannya, mengirim tombak itu terbang dengan satu pukulan. Darah segar menetes dari telapak tangan kaisar tombak Dongfang. Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi dan Kaisar Fu dari Sekte Bumi Jahat juga dipukul mundur oleh Tinju dan telapak tangan Suzimo. Saat itu, tunder celap kil turun dan kaisar cermin simen meninggal. Kaisar tombak Dongfang hanya memahami tiga kekuatan suci tertinggi, jadi pembunuhan tunder celap juga memberikan pukulan besar padanya. Faktanya, bekas luka darah muncul di tubuhnya dan hampir hancur. Sebuah tampilan yang hilang muncul di matanya juga. Pikirannya kosong seketika. Meskipun pembukaan itu cepat berlalu, itu sudah cukup bagi Suzimo. Dalam sekejap, Suzimo tiba di hadapan kaisar tombak Dongfang dan mengulurkan jarinya, mengetuk dahinya dengan lembut. Uff! Sebuah lubang muncul dan darah segar menyembur keluar. Mata kaisar tombak Dongfang tiba-tiba berubah menjadi merah tetapi redup dalam sekejap mata. Dalam kesadarannya, roh esensinya telah dihancurkan oleh jari Suzimo. Kepala kaisar tombak Dongfang miring dan dia jatuh dari udara. Kaisar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Desolate Marsial, yang pada awalnya diambang kematian, akan membalikkan situasi dan memahami tiga kepala enam lengan untuk melepaskan kekuatan yang sangat mendominasi untuk membunuh dua kaisar berturut-turut. Di medan perang, aura Suzimo sangat deras saat dia memelototi kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dan kaisar Fu dari sekte bumi jahat yang tidak jauh dengan tatapan membara sebelum melangkah. Kalian berdua, mati juga. Bab 1705, Si Wen. Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dan kaisar Fu dari sekte bumi jahat saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, mata mereka bersinar dengan kilatan darah dan mereka membuat keputusan. Keduanya memutuskan untuk mencobanya. Jika mereka bisa membunuh Desolate Marsial di sini, garis keturunannya akan memberikan dorongan yang tak terbayangkan untuk kekuatan tempur mereka. Penghormatan Darah Kedua kaisar menyalurkan keterampilan rahasia mereka dan berbicara pada saat yang sama dengan nada sinis. Meskipun banyak kaisar yang hadir telah bersembunyi jauh untuk menyaksikan pertempuran, saat kata-kata itu diucapkan, garis keturunan di tubuh mereka bergerak tak terkendali dan ingin meninggalkan tubuh mereka. Beberapa kaisar bahkan melepaskan kekuatan suci tertinggi tetapi mereka tidak bisa menghentikan garis keturunan mereka untuk bergerak. Kaisar terkejut. Itulah situasi ketika mereka berada jauh. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada kaisar bela diri yang berada di tengah medan perang dan harus menanggung keterampilan rahasia secara langsung. Namun, yang mengejutkan mereka, Su Zimo hanya sedikit mengernyit dan bahkan tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah tiba di hadapan kedua kaisar. Bahkan ekspresi kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dan kaisar Fu dari sekte bumi jahat berubah, apalagi kaisar di sekitarnya. Bagaimana itu mungkin? Setelah dilepaskan, bahkan kekuatan suci tertinggi pun akan kesulitan untuk bertahan melawan keterampilan rahasia sutrafian penyempurnaan darah ini. Meskipun Su Zimo adalah tubuh sejati trate hijau dan kidarahnya kuat, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh. Apa yang kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dan kaisar Fu dari sekte bumi jahat adalah bahwa Diyu pernah merilis keterampilan rahasia ini pada Su Zimo dan Biksu Daming saat itu. Namun, Su Zimo dan Biksu Daming tidak terpengaruh pada saat itu. Sebaliknya, Diyu terluka parah oleh penghormatan darah Biksu Daming. Dao jahat. Su Zimo mendengus dingin dan berkata dengan dingin, padamkan. Dia mengangkat tangannya dan memegang platform lotus penciptaan di telapak tangannya. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menabrak kaisar Fu dari sekte bumi jahat. Adapun lengannya yang lain, mereka menyerang kaisar Siong dari sekte biduk surgawi. Saat dia menyerang, dia ingin menekan kedua kaisar. Anda, petik 2. Kaisar Fu dari sekte bumi jahat tidak punya waktu untuk menghindar dan buru-buru menyulap perisai darah neraka untuk membela diri. Ledakan. Trate hijau penciptaan menabrak perisai darah neraka dan trate mekar. Cahaya hijau memenuhi udara dan membuat hell blood shield berlubang. Tiba-tiba, mata Suzimo menjadi gelap gulita dan memancarkan aura gelap dan dingin. Sinar cahaya hitam pekat meledak dan mendarat di wajah kaisar Fu dari sekte bumi jahat. Neter glow eye. Teknik visual itu belum berada pada level divine power. Meskipun tidak berhasil menembus wajah kaisar Fu, ada lapisan es di wajahnya dan garis keturunannya membeku. Suhu dalam kesadaran kaisar Fu turun. Lapisan es menutupi roh esensinya dan itu terasa dingin sampai ke tulang. Kesadaran kaisar Fu berhenti sejenak. Dalam sekejap itu, platform lotus penciptaan merobek perisai darah neraka dan menabrak wajah kaisar Fu. Uff! Meskipun wajah kaisar Fu bisa bertahan melawan kekuatan neter glow eye, itu tidak bisa bertahan melawan platform lotus penciptaan dan hancur berantakan. Roh esensi kaisar Fu terbunuh di tempat sebelum bisa melarikan diri. Kaisar Fu dari sekte bumi jahat sudah mati. Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi di sampingnya juga dipengaruhi oleh kekuatan neter glow eye. Saat ini, Su Zimo memiliki tiga kepala dan enam lengan. Dengan demikian, ada enam sinar hitam pekat yang dilepaskan oleh neter glow eye. Namun, banyak bintang muncul dalam kesadaran kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dan dia berhasil bertahan melawan kekuatan neter glow eye sambil mempertahankan kesadarannya. Sebelum gerakan pembunuhan Su Zimo turun, roh esensi kaisar Siong dari sekte biduk surgawi telah melarikan diri dari tubuhnya. Bang! Empat pukulan Su Zimo turun satu demi satu dan menghancurkan tubuh kaisar Siong dari sekte biduk surgawi menjadi berkeping-keping hampir pada saat yang sama, menyebabkan dagingnya terbang kemana-mana. Tubuh sejati teratai hijau penciptaan kelas delapan yang memahami dua kekuatan suci tertinggi sudah cukup untuk menekan kaisar umat manusia yang memahami empat kekuatan suci tertinggi. Kelahiran kembali darah roh esensi kaisar Siong dari sekte biduk surgawi melarikan diri dan dia menyalurkan kekuatan surgawinya dengan tergesa-gesa untuk merekonstruksi tubuhnya. Namun, Su Zimo seperti bayangan saat dia melambaikan enam tangannya dan menyerang ke depan sekali lagi. Berdebur, berdebur, berdebur. Pada saat yang sama, Su Zimo menyalurkan roh esensinya dan sosoknya masih melaju kencang ketika harta Dharma dan senjata yang jatuh di mana-mana berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, Su Zimo memegang harta Dharma di masing-masing dari enam telapak tangannya saat dia menyerang kaisar Siong dari sekte biduk surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan memekatkan telinga terdengar. Para kaisar diam-diam terdiam dan terkejut. Tidak ada teknik untuk dibicarakan dan itu adalah kekuatan mutlak. Tidak peduli seberapa kuat kaisar Siong dari sekte biduk surgawi, dia tidak bisa bertahan melawan serangan berturut-turut dari enam lengan. Setelah dua putaran penindasan berturut-turut, pedang cahaya bintang di tangan kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dihancurkan oleh Su Zimo. Tubuh Su Zimo berputar terus-menerus dan kenam tangannya menari-nari dengan harta Dharma, terus menekan dan menghancurkan tanpa jeda. Kaisar Siong dari sekte biduk surgawi dihancurkan sampai mati oleh Su Zimo sebelum dia bahkan bisa mengatur nafas. Begitu seorang kaisar menjadi sasaran serangan mengamuk dan tidak masuk akal dari tiga kepala enam lengan, siapa yang bisa bertahan melawan itu? Bahkan kaisar yang menonton merasa tercekik. Tiga kepala enam lengan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan suci yang membuat kaisar manusia abadi menjadi terkenal. Betapa menakutkannya. Kaisar bela diri saja sudah sangat kuat. Bayangkan, itu setara dengan tiga kaisar bela diri menyerang pada saat yang bersamaan. Tidak heran mengapa kaisar Siong mati. Petik dua. Dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu setelah memahami dua kekuatan suci tertinggi. Jika dia bisa memahami tiga atau empat, bukankah dia akan sebanding dengan kaisar manusia abadi? Saya rasa pencapaian masa depan kaisar bela diri bahkan mungkin berada di atas kaisar manusia abadi. Setelah pertempuran ini, kaisar tidak lagi ragu tentang Suzimo yang memimpin semua orang. Niat membunuh di mata Suzimo tidak hilang setelah dia membunuh kaisar Siong dari sekte biduk surgawi. Enam tatapan bergeser dan mendarat di kaisar pada saat yang sama. Si Wen, keluar dan besiaplah untuk mati. Suzimo berkata dengan dingin. Semua kaisar yang hadir tajam tentang hati manusia. Ketika mereka melihat ekspresi Suzimo, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Banyak kaisar mundur dan menjauhkan diri dari Si Wen. Di sisi lain, Mongkong Yun sedikit mengernyit. Dia tidak ingin meninggalkan biksu Si Wen dan pergi, jadi dia bertanya dengan kepalan tangan, Kaisar bela diri, mengapa kamu ingin membunuh Si Wen? Itu karena bahkan jika dia tidak membunuhku, aku akan membunuhnya. Suara biksu Si Wen tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan dan terdengar di telinga biksu Kong Yun. Hati-hati. Segera setelah itu, peringatan pendongeng terdengar. Biksu Kong Yun terkejut dan meninggalkan tubuh fisiknya dengan tegas tanpa ragu-ragu. Roh esensinya melarikan diri dan melarikan diri kekejauhan. Of! Biksu Si Wen menghancurkan kepala biksu Kong Yun dengan telapak tangannya dan hampir membunuh biksu dan roh esensinya di tempat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ekspresi biksu Si Wen berubah sangat mengancam dan matanya merah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan melepaskan lidah merah mengerikannya yang memanjang puluhan kaki, menyapu ke arah roh esensi Mongkong Yun secara instan. Bab 1706, 4 kekosongan. Lidah merah mengerikan itu sangat cepat. Biksu Kong Yun tidak dapat merekonstruksi tubuhnya dalam waktu sesingkat itu dan langsung berada dalam situasi berbahaya. Astaga! Tiba-tiba, sebuah gulungan turun dari langit dan terbuka dengan cepat. Ada beberapa kata berwarna darah di gulungan itu tetapi jauh lebih redup. Gulungan itu mengelilingi biksu Kong Yun dan Sisi dengan kata-kata itu menghadap keluar. Lidah biksu Zi Wen menyentuh gulungan itu. Alih-alih menembus kertas yang tampaknya tipis, asap hijau mengepul. Bersin! Lidah merah mengerikan itu menarik kembali seolah-olah dibakar oleh suatu kekuatan. Biksu Zi Wen juga mengerutu dan sedikit mengernyit. Dekrit Dharma Kaisar Manusia Di antara kaisar, seseorang mengenali asal gulungan itu. Su Zi Mo telah bertindak tepat waktu dan melepaskan dekrit Dharma Kaisar Manusia untuk menyelamatkan biksu Kong Yun. Ratusan tahun yang lalu, perintah Dharma Kaisar Manusia membunuh kaisar. Setelah bertahun-tahun, kekuatan seni kata pembunuh yang ditinggalkan oleh kaisar manusia sebagian besar telah hilang dan tidak dapat menimbulkan ancaman bagi kaisar. Meski begitu, perintah Dharma Kaisar Manusia masih memiliki aura dan kekuatan kaisar manusia abadi dan tidak akan mudah ditembus. Mengembun Di bawah perlindungan dekrit Dharma Kaisar Manusia, Biksu Kong Yun merekonstruksi tubuhnya tak lama dan muncul kembali. Dia memandang Biksu Zi Wen dengan keraguan, kemarahan dan kebingungan di matanya. Zi Wen, mengapa kamu melakukan ini? Biksu Kong Yun tidak percaya Biksu Zi Wen akan melakukan hal seperti itu padanya. Jika Su Zemo tidak menyelamatkannya lebih awal, dia pasti sudah mati. Tidak mengapa. Ekspresi Biksu Zi Wen dingin dan matanya bersinar dengan kilatan darah yang aneh. Kamu juga mengolah teknik iblis itu. Biksu Kong Yun sepertinya merasakan sesuatu dan bertanya dengan cemberut. Biksu Zi Wen tersenyum dan mengabaikan Biksu Kong Yun. Kilatan darah di matanya bergeser ke arah Su Zemo. Kaisar bela diri, biarkan aku menguji kemampuanmu. Komet yang menyerang bulan. Biksu Zi Wen menyulap seni pedang dan menutup dua jari. Dengan teriakan lembut, dia menebas ke arah Su Zemo. Niat pedang tak berujung berkumpul di jari pedang Biksu Zi Wen. Itu gelap dan dalam dengan niat membunuh yang mengerikan. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari pedang Dao. Saat ini, ada dua kekuatan surgawi tertinggi dari pedang Dao yang dikenal di daratan Tianhuang. Salah satunya adalah komet yang menyerang bulan dan yang lainnya adalah pelangi putih yang menembus matahari. Saat komet menyerang bulan meledak, Kaisar terkejut. Itu bukan hanya karena kekuatan suci tertinggi, tetapi kekuatan ledakan yang dilepaskan oleh Biksu Zi Wen. Kekuatan dari Divine Power tertinggi itu berada di level lain dibandingkan dengan Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi dan Kaisar Fu dari Sekte Bumi Jahat. Baik Kaisar Siong dan Kaisar Fu telah memahami empat kekuatan suci tertinggi. Jika kekuatan yang dikerahkan oleh Biksu Zi Wen lebih kuat dari dua Kaisar, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah memahami lima kekuatan surgawi tertinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa Biksu Zi Wen yang tersembunyi di antara banyak Kaisar telah memahami lima kekuatan suci tertinggi dan bahkan lebih kuat dari Kaisar Mistik. Bahkan di era kuno di mana banyak Kaisar bangkit, hanya ada satu Kaisar yang berhasil memahami lima kekuatan suci tertinggi, kebencian Kaisar Iblis. Di medan perang, kekuatan surgawi tertinggi dari pedang dao yang gemetar turun. Bayangan gelap merobek udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dengan teknik gerakan Su Zimo, dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat itu, kekuatan suci tertinggi dari pedang dao bahkan berhasil meniadakan persepsi rohnya. Itu terlalu cepat. Su Zimo melepaskan semua ki darahnya dan melompat ke udara. Of! Bayangan gelap menembus dada tubuh sejati terate hijau miliknya. Pedang ki yang sangat tajam melonjak ke tubuh sejati terate hijau dan merobek setiap serat daging, menghancurkan kekuatan hidupnya dengan cara yang hirup-pikuk. Namun, sekarang dia telah memahami dua kekuatan suci tertinggi, tubuh sejati terate hijau tidak lagi sama seperti sebelumnya juga. Komet yang menyerang bulan telah mencapai batasnya dengan menembus tubuh sejati terate hijau puncak grade 8, mustahil bagi komet menyerang bulan untuk menghancurkan tubuh sejati terate hijau seluruhnya. Ki darah melonjak di dalam tubuh sejati terate hijau. Vitalitas abadi beredar dan kekuatan hidup dihasilkan tanpa henti dengan cara yang bersemangat, melolong di dalam tubuhnya seperti tsunami. Saat sebagian dari kekuatan hidupnya dihancurkan oleh niat pedang yang tajam, bahkan kekuatan hidupnya yang lebih kaya melonjak. Kedua kekuatan ekstrim itu saling memakan satu sama lain menggunakan tubuh sejati terate hijau sebagai medan perang. Meskipun lubang berdarah di dada Green Lotus True Body tidak segera pulih, itu tidak lagi berdarah, itu sembuh sedikit demi sedikit. The Creation Green Lotus benar-benar sempurna. Biksu Ziwen malah memuji ketika dia melihat itu, jika tubuh sejati terate hijau itu memahami empat kekuatan suci tertinggi, atau bahkan lima, enam. Siapa di dunia ini yang bisa bertahan melawannya? Setelah tubuh sejati terate hijau itu dikultifasikan ke kelas sembilan, bahkan tabu akan lebih rendah darinya. Dengan ekspresi gila, kilatan bersinar di mata Biksu Ziwen di samping ekspresi keserakahan. Itu adalah tatapan yang aneh. Dalam keadaan normal, semakin kuat Suzimo dan tubuh sejati terate hijau, semakin besar ancaman yang mereka berikan kepada Biksu Ziwen. Namun, sebaliknya, Biksu Ziwen bahkan lebih bersemangat daripada Suzimo. Tiba-tiba, Suzimo mendapat ilusi. Sepertinya orang yang dia hadapi saat ini bukan lagi Biksu Ziwen. Ambil seranganku juga. Suzimo mengabaikan Biksu Ziwen yang gila dan melangkah maju. Kenam lengannya menari dan masing-masing memegang harta Dharma, pedang, pedang atau platform lotus. Di udara, mereka menciptakan bayangan dan menekan Biksu Ziwen. Dua kekuatan suci tertinggi yang dia pahami bukanlah kekuatan suci yang membunuh secara langsung. Meskipun tiga kepala enam lengan menakutkan, itu hanya meningkatkan kekuatan seseorang dan tidak akan melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun untuk menekan lawan mereka. Meski begitu, kekuatan yang dilepaskan oleh terate hijau kreasi kelas delapan cukup kuat untuk menghadapi beberapa kekuatan suci dan senjata Dharma secara langsung. Begitu Suzimo mendekat dan menekannya dengan enam tangannya, Biksu Ziwen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan suci-nya. Pada saat itu, Biksu Ziwen hanya akan memiliki satu hasil, dia akan dihancurkan sampai mati. Itulah yang terjadi pada Kaisar Siong dari Sekte Biduk Surgawi. Dengan kombinasi vitalitas abadi dan tiga kepala enam lengan, hampir tidak ada yang bisa menandingi Suzimo. Saat Suzimo mendekat, Biksu Ziwen tiba-tiba mundur dan kilatan darah di matanya menghilang. Dia berubah bermartabat dan baik hati. Biksu Ziwen menunjuk Suzimo dan meneriakkan bahasa Sansekerta, Empat Kekosongan. Ketika mereka mendengar itu, para Kaisar dan Pendongeng yang hadir tergerak. Empat Kekosongan adalah kekuatan suci tertinggi yang sangat kuat di antara banyak kekuatan suci biara Buddha dengan kematian yang memejutkan. Kaisar Buddha Kuno dapat menekan beberapa Kaisar dari ras primordial meskipun ia hanya memahami tiga kekuatan surgawi tertinggi. Terlepas dari penciptaan trate hijau, itu karena Kaisar Buddha Kuno telah memahami kekuatan surgawi tertinggi itu. Empat hal yang dimaksud adalah tanah, air, angin dan api. Dalam Sutra Budis dan Tao, mereka adalah dasar bagi semua makhluk hidup. Empat Kekosongan berarti semuanya akan direduksi menjadi ketiadaan, kembali ke kehaningan. Bab 1707, trate hijau abadi yang tidak bisa dihancurkan. Beberapa buku kuno merekam adegan Empat Kekosongan. Dalam Perang Kuno, Kaisar Buddha melepaskan Empat Kekosongan dan Kaisar dari ras primordial berubah menjadi ketiadaan di depan semua orang, menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Seolah-olah mereka terhapus oleh kekuatan tak terlihat. Harta Dharma, Daging, dan Roh Esensi menjadi ketiadaan. Kekuatan surgawi tertinggi dari biara-biara budis ini belum dikembangkan oleh Kaisar Biara-Biara Buddha manapun sejak zaman kuno. Untuk berpikir bahwa Biksu Ziwen akan mampu mengolah Empat Kekosongan di generasi ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Kaisar Buddha kuno hanya memahami Tiga Kekuatan Suci Tertinggi. Namun, Biksu Ziwen telah memahami Lima Kekuatan Suci Tertinggi. Ketika dia melepaskan Empat Kekosongan, ledakan kekuatan bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Buddha kuno. Suzimo melambaikan enam tangannya dan hendak mencapai Biksu Ziwen ketika dia berhenti di udara. Seolah-olah dia ditahan di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Tepat setelah itu, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, harta Dharma di tangan Suzimo menghilang satu demi satu menjadi debu. Setelah itu, bahkan debu pun lenyap, berubah menjadi ketiadaan. Terlepas dari platform teratai penciptaan yang utuh, harta Dharma lainnya hilang, terhapus seperti debu di cermin. Tak lama kemudian, enam lengan Suzimo mulai pecah juga. Kaki, kepala, dan tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang tak lama. Set! Kaisar tersentak dan merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Tubuh sejati teratai hijau dari Kaisar Beladiri sangat kuat dan bahkan bisa menghadapi kekuatan suci dan harta Dharma secara langsung. Meski begitu, itu terhapus hidup-hidup oleh empat kekosongan. Eh! Saat itu, seorang Kaisar berseru dengan lembut dan tiba-tiba berkata, ada yang tidak beres. Kaisar Beladiri belum mati dan platform lotus penciptaan masih ada. Para Kaisar memfokuskan pandangan mereka. Meskipun platform lotus penciptaan yang melayang di udara redup, itu utuh. Di tengah platform lotus duduk esensi spirit berambut hitam, itu Suzymo. Huff! Big Suzywen mencibir dan menyalurkan kekuatan roh esensinya untuk terus menanamkan kekuatan empat kekosongan. Bumi, air, api, dan angin semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Tiba-tiba... Di tengah platform teratai penciptaan, roh esensi Suzymo membuka matanya dan berkata perlahan, bahkan jika dunia ini dihancurkan, saya tidak akan hancur. Bahkan jika bumi, air, api, dan angin berubah menjadi ketiadaan, lotus hijau penciptaan akan terus ada. Sebelum kalimatnya selesai, platform lotus penciptaan mulai berputar dan 72 lubang teratai memuntahkan sinar cahaya. Batang teratai hijau giyok dan daun yang menutupi langit muncul di bawah platform teratai. Dalam sekejap mata, lotus hijau penciptaan tumbuh sekali lagi dan membubung ke langit. Itu bergoyang dengan lembut dan menciptakan riak dengan cahaya hijau. Pendongeng menghela nafas lega dan menganggup pada dirinya sendiri. Dia belum mati. Tidak heran mengapa lotus hijau penciptaan adalah harta paling berharga dari alam semesta. Sepertinya penciptaan teratai hijau berasal dari dunia abadi. Memang benar bahwa tidak mungkin dunia yang lebih rendah dapat memelihara harta yang begitu kuat. Saya mendengar bahwa teratai hijau lahir di kaos sebelum langit dan bumi terbentuk. Bahkan untuk empat kekosongan, semuanya kembali ke kekacauan. Jika itu masalahnya, bagaimana bisa melukai lotus hijau penciptaan? Para kaisar berdiskusi dengan penuh semangat dengan mata yang cerah. Bagi mereka, bisa menyaksikan pertempuran seperti itu juga sangat bermanfaat untuk kultivasi mereka. Zee Wen, kamu kalah. Su Zee Mo muncul kembali dan sudah tiba di hadapan Big Su Zee Wen dengan aura yang sangat kuat. Dengan teriakan keras, dia mengangkat platform lotus penciptaan dan menghancurkannya ke arah yang terakhir. Perisai Darah Neraka Big Su Zee Wen tidak berani menghadapinya secara langsung dengan tubuhnya dan menyihir kekuatan surgawi tertinggi ketiganya. Sebuah perisai darah raksasa terbentuk di depan Big Su Zee Wen, berkilauan dengan aura yang sangat jahat. Ledakan Platform lotus penciptaan menabrak perisai darah tetapi gagal menembusnya segera. Sebaliknya, itu jatuh ke sinar darah merah. Darah memiliki kekuatan kotoran yang kuat dan digunakan untuk menghancurkan harta Dharma. Jika itu adalah harta Dharma lainnya, itu akan menjadi besi tua saat direndam dalam darah itu. Platform lotus penciptaan dipenuhi dengan cahaya gemerlap yang melindunginya dari darah di sekitarnya, itu sebenarnya dalam jalan buntu. Kaisar bela diri. Si Wen tersenyum lembut. Kamu hanya memahami dua kekuatan suci tertinggi dan kamu hanya setara denganku dalam hal kekuatan. Kamu terlalu naif jika berpikir kamu bisa membunuhku. Huff Su Zimo juga mencibir, jika hanya itu yang kamu punya, aku akan mengirimmu pergi sekarang juga. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo menamparkan tas penyimpanannya dan menarik segel hitam pekat dengan tepi yang jelas yang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Saat segel hitam pekat dipanggil, kekosongan medan perang kuno bergetar. Segel Kaisar Manusia Itu memiliki kekayaan darat Antian Huang dan membentang ribuan kilometer, ini benar-benar senjata besar darat Antian Huang yang dapat menekan segalanya. Sebelum ini, alasan mengapa Su Zimo tidak melepaskan segel Kaisar Manusia bahkan melawan pengepungan empat Kaisar adalah karena dia ingin memahami tiga kepala enam lengan. Sekarang dia telah memahami kekuatan surgawi tertinggi itu, dia tidak lagi menahan diri. Pecah Su Zimo berteriak dan mengangkat segel Kaisar Manusia, menghancurkannya ke arah perisai darah. Murid Bik Su Zewen mengerut. Dia bisa merasakan aura kematian di bawah tekanan segel Kaisar Manusia. Aku tidak bisa bertahan melawannya. Sebuah pikiran melintas di benak Bik Su Zewen. Ledakan. Ada ledakan keras. Perisai darah neraka dihancurkan oleh segel Kaisar Manusia dan darah berceceran di mana-mana. Meskipun darahnya jahat, itu tidak bisa menodai platform lotus penciptaan atau segel Kaisar Manusia sama sekali. Su Zimo memegang platform lotus penciptaan dengan tangan kirinya dan segel Kaisar Manusia dengan tangan kanannya, menghantam kepala Bik Su Zewen. Saat perisai darah hancur, Bik Su Zewen memanggil senjata darmik takdirnya, staff berlian penakluk Vien. Bik Su Zewen melambaikan staff berlian penakluk iblisnya dan memblokir segel Kaisar Manusia. Merusak. Su Zimo berteriak. Retakan. Retakan muncul di staff berlian penakluk Vien, itu dihancurkan oleh satu serangan dari segel Kaisar Manusia. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat segel Kaisar Manusia, itu tidak bisa menghancurkan staff berlian penakluk iblis yang ditempa oleh lima kekuatan suci tertinggi. Namun, staff berlian penakluk Vien adalah harta dharma dari biara-biara Buddha. Adapun Bik Su Zewen, sekarang dia telah berubah menjadi jahat, dia tidak bisa lagi melepaskan kekuatan sejati dari harta dharma. Ekspresi Bik Su Zewen akhirnya berubah. Dengan hancurnya staff Fajra penakluk iblis, dia mengambil kesempatan untuk mundur. Dia menggigit ujung lidahnya dengan lembut dan meludahkan seteguk darah esensi, membentuk wajah darah raksasa di udara yang melahap Su Zimo. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi keempat. Namun, saat kekuatan suci tertinggi terbentuk, Bik Su Zewen bergidik dan mengerutkan kening, seolah ada sesuatu yang salah, wajah darah itu menunjukkan tanda-tanda bubar. Tidak mungkin Su Zemo akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia melangkah maju dan mengangkat segel Kaisar Manusia, menghancurkan wajah berdarah itu. Mata Bik Su Zewen berkedip saat dia meraum dengan ekspresi bingung, pelarian darah dharma. Bab 1708, diambang. Ketika Bik Su Zewen melihat bahwa situasinya salah, dia ingin menggunakan Dharmic Blood Escape untuk melarikan diri. Setelah dikultivasikan ke tingkat kekuatan surgawi, pelarian darah dharma membutuhkan pembakaran setengah dari garis keturunan seseorang dan kecepatan yang dilepaskan sangat mengejutkan. Sinar darah merobek udara. Menekan. Pendongeng menunjuk ke depan dan istana Kaisar Manusia turun, menekan Bik Su Zewen dengan aura agung yang tak tertandingi. Dia tidak bisa membiarkan Bik Su Zewen melarikan diri sekarang karena Bik Su tersebut telah mengolah sutravien penyempurnaan darah. Pada saat itu, Pendongeng telah menyadari bahwa pasti ada rahasia yang tak terbayangkan di balik kelahiran kembali sutravien pemurnian darah ditambah dengan fakta bahwa banyak Kaisar terlibat. Pendongeng ingin menggunakan Bik Su Zewen untuk mengungkap rahasianya. Astaga! Namun, Pendongeng masih meremehkan kecepatan Darmic Blood Escape. Cahaya darah melesat dan menghilang ke cakrawala sebelum segel Kaisar Manusia turun. Su Zewen berdiri di tempat tanpa bergerak. Bukannya dia tidak ingin mengejar, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar bahkan jika dia melakukannya. Yang terpenting, Su Zewen tahu satu hal lagi. Bik Su Zewen pasti tidak akan selamat. Ada orang lain yang menunggunya di depan. Si Wen telah memahami lima kekuatan suci tertinggi. Dia pasti akan menjadi ancaman jika kita membiarkannya kabur. Pendongeng bergumam dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, senior, dia tidak akan bisa kabur. Su Zemo berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba. Di cakrawala jauh dimana bahkan kesadaran roh Kaisar tidak dapat mendeteksi, fluktuasi energi yang hebat dengan kidarah yang deras menyebar. Segera setelah itu, kekuatan garis keturunan memburuk dengan cepat dan fluktuasi di sana secara bertahap menjadi tenang. Itu adalah. Itu arah dimana Zewen melarikan diri. Mungkinkah dia terbunuh? Petik 2. Para Kaisar bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Mereka terlalu jauh dan tidak bisa merasakan apa yang terjadi di kejauhan. Namun, mereka samar-samar bisa menebak bahwa Biksu Zewen sudah mati. Bahkan jika kekuatan Zewen berkurang setelah pertempuran, dia memiliki tubuh dan roh esensi yang ditempa oleh 5 kekuatan suci tertinggi. Siapa yang bisa membunuhnya? Saya tidak yakin. Mungkin ada ahli tersembunyi di medan perang kuno. Pendongeng merenung sejenak dan tiba-tiba mengirim transmisi suara ke Su Zemo dengan kesadaran rohnya. Zemo, apakah orang yang membunuh Zewen Sang Kaisar dengan gelar dao solar luna? Su Zemo mengangguk. Kilatan melintas di mata pendongeng saat dia bertanya dengan tegas sekali lagi, apakah Biksu ini daming dari 40 ribu tahun yang lalu. Itu dia. Su Zemo tetap diam sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Jika Lin Suanji bisa menebaknya, begitu juga pendongeng yang merupakan tuannya. Untuk berpikir bahwa dia masih hidup bahkan setelah 40 ribu tahun. Masuk akal mengapa rahasia surgawi kalah darinya. Meskipun rahasia surgawi dibunuh oleh Yan Bei Chen, dia dikalahkan oleh Biksu daming di kedua pertukaran dan bahkan kehilangan nyawanya di pertukaran terakhir. Seketika, si pendongeng tampak tenggelam dalam ingatannya dan meratap. Sekarang dia telah kembali di generasi ini, apakah dia teman atau musuh? Si pendongeng bertanya lagi. Meskipun dia telah menebak identitas Biksu daming, dia tidak tahu banyak tentang Biksu daming generasi ini. Aku tidak tahu. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun Mong daming menyelamatkannya sebelumnya, itu karena dia memiliki beberapa ikatan dengan yang pertama. Itulah alasan mengapa Biksu daming memperlakukannya secara berbeda. Namun, daming Biksu bukan lagi Biksu daming yang sama dari 40 ribu tahun yang lalu. Biksu daming dari 40 ribu tahun yang lalu berbelas kasih dan baik hati. Dia pasti tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, tangan Biksu daming berlumuran darah tak berujung di generasi ini. Faktanya, untuk mengolah sutrafian pemurnian darah, dia bahkan mendirikan kuil kuno Grand Primordium dengan tujuan untuk menarik banyak pembudidaya untuk membunuh dan memperbaiki mereka. Jika Biksu daming dari 40 ribu tahun yang lalu tahu tentang situasi di lembah surga dan bumi, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Namun, di generasi ini, Biksu daming mengambil keuntungan dari situasi ini dan bersekongkol melawan rahasia surgawi, memperbaiki garis keturunan banyak makhluk hidup di lembah surga dan bumi untuk meningkatkan kultivasinya. Suzimo tidak yakin apakah Biksu daming adalah teman atau musuh. Jangan pedulikan dia. Suzimo merenung sejenak. Saat ini, bahaya terbesar masih datang dari lima ras primordial. Pendongeng juga mengangguk. Kaisar bela diri, beri perintah. Bagaimana kita harus melawan pertempuran ini? Kaisar pertempuran Istana Tuan bertanya dengan keras. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, jika tidak ada yang salah, pertempuran ini akan pecah di wilayah utara. Pada saat itu, kalian hanya perlu menahan kaisar dari wilayah iblis. Adapun kaisar dari lima ras primordial, aku akan bertahan melawan mereka dengan sekuat tenaga bersama dengan kaisar naga, kun dan ras barbarian. Para kaisar bertukar pandang dan menghela nafas lega. Jika mereka bertarung melawan kaisar ras primordial secara langsung, kemungkinan besar mereka akan hancur. Namun, mereka pasti bisa melawan kelompok kaisar iblis. Setelah itu, Suzimo berdiskusi dengan pendongeng dan kaisar umat manusia bagaimana para pembudidaya dan murid sekte besar harus bertahan melawan pasukan lima ras primordial. Benua tengah, di kedalaman kuburan yang menyeramkan. Itu gelap gulita dan dingin di peti mati kuno di bawah tanah. Tiba-tiba, tiba-tiba, dua lampu darah bersinar dari peti mati kuno. Itu tampak seperti mata seseorang. Menarik. Sebagian besar kartu yang saya tinggalkan di ras manusia telah dibersihkan oleh kalian. Tiba-tiba, suara seram terdengar dan bergema melalui peti mati kuno dengan cara yang gemetar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi berikutnya. Hehehe, bahkan aku menantikannya. Tawa yang menakutkan terdengar, disertai dengan suara mencicit yang menusuk telinga. Seolah-olah seseorang sedang menggores tutup peti mati dengan kuku mereka yang tajam. Tiga hari kemudian, benua tengah. Mata surgawi, anggur darah, raksasa, gagak emas, penyihir, dan ras-ras dewa dikumpulkan. Klan di bawah dibagi menjadi faksi yang berbeda dan padat dengan pemimpin klan dari berbagai ras. Ada formasi unik antara enam ras primordial. Ras dewa ada di depan. Setelah sepuluh ribu ras bertemu, asal-usul ras dewa bukan lagi rahasia. Alasan mengapa lima ras primordial bergabung kali ini adalah karena mereka ingin ras dewa menjadi pelopor. Setelah kaisar dewa surgawi meninggal, meskipun ras dewa memiliki kaisar, mereka tidak dapat mengalahkan kaisar api gagak emas, kaisar penyihir neraka, dan yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain berkompromi. Selanjutnya, untuk ras dewa, ada lebih banyak manfaat daripada kerugian jika darat Antianhuang jatuh ke dalam kekacauan. Setelah ras dewa adalah ras gagak emas, mata surgawi dan anggur darah. Ketiga ras membentuk formasi melingkar dan melindungi ras penyihir yang memiliki fisik dan garis keturunan terlemah di tengah. Adapun ras raksasa, mereka melayang di udara. Formasi itu bisa melepaskan kekuatan tempur dari enam ras primordial hingga batasnya. Di luar primordial six raches, itu bahkan lebih spektakuler. Ada ratusan juta binatang iblis dari delapan wilayah iblis yang menyelimuti pegunungan dan dataran, mengaum ke langit dan mengguncang dunia. Kaisar dari delapan wilayah iblis telah tunduk pada enam ras primordial. Di bawah perintah kaisar iblis, binatang buas dan binatang sisa dari berbagai wilayah iblis muncul satu demi satu dan membentuk pasukan individu. Mereka berkumpul di benua tengah dan mengelilingi enam ras primordial. Pertempuran akan segera dimulai. Bab 1709, Pertempuran Besar-Besaran. Kaisar dari delapan wilayah iblis telah tiba di benua tengah dan ada total tujuh belas dari mereka. Mereka semua berdiri di batas luar kaisar ras primordial dengan rendah hati dan tidak berani maju. Empat kaisar ras dewa ada di sini dan diberi peringkat bersama kaisar ras iblis. Ras dewa telah dihapus dari ras primordial. Meskipun mereka kuat dalam pertempuran, status mereka tidak jauh berbeda dengan delapan wilayah iblis. Kaisar dari lima ras primordial berdiri di tengah. Kaisar penyihir neraka dan kaisar api gagak emas ada di antara mereka. Di samping dua kaisar ada tiga kaisar lainnya. Kaisar mata seribu dari ras mata surgawi. Kaisar darah baru dari ras anggur darah. Kaisar tanpa bayangan dari ras raksasa. Hirarki ketat dalam ras primordial. Kaisar penyihir neraka dan kaisar api gagak emas memahami empat kekuatan suci tertinggi dan merupakan kaisar tingkat atas. Siapapun yang bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka pasti akan serupa. Kaisar tanpa bayangan dan dua lainnya adalah kaisar yang telah bangkit dalam tiga ras lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah memahami empat kekuatan surgawi tertinggi juga. Di belakang lima kaisar, ada lebih dari lima puluh kaisar dari lima ras primordial. Ras primordial telah mengumpulkan terlalu banyak selama bertahun-tahun. Barisan ini tidak kalah dengan perang kuno. Ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan menyapu seluruh daratan Tianhuang. Kaisar api gagak emas dan empat kaisar lainnya berdiri di udara dan melihat tentara yang berkumpul di benua tengah dengan ekspresi bersemangat. Jika tidak ada yang salah, ras naga, kun dan barbar akan disingkirkan dari daratan Tianhuang setelah pertempuran ini. Adapun mereka, lima ras primordial, mereka akan mendapatkan kembali kendali atas daratan Tianhuang dan menjadi kelebihan dunia ini. Kaisar tanpa bayangan Saat itu, seorang patriark raksasa tiba dan berlutut, berkata dengan suara yang dalam, habitat ras barbar kosong. Ada berita bahwa ras barbar telah pindah ke lembah tulang naga di wilayah utara. Mengerti, Anda boleh pergi. Kaisar tanpa bayangan sedikit menganggup dan melirik kaisar api gagak emas dan yang lainnya. Semuanya, ayo pergi dan maju ke wilayah utara. Kaisar penyihir neraka bersandar pada tongkat tulang putihnya dan berdiri dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Penyihir neraka, apa yang ada di pikiranmu? Kaisar api gagak emas tiba-tiba bertanya. Kaisar penyihir neraka terdiam sejenak. Ada yang aneh dengan perubahan mendadak pada ras naga, barbar, dan kun. Apakah kamu curiga ini jebakan? Kaisar api gagak emas tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku sudah mendapatkan berita pasti bahwa kaisar naga Chen sudah mati. Kaisar naga Chen sudah mati dan sisanya tidak perlu ditakuti. Kaisar darah menambahkan, itu benar. Kaisar naga, kun dan ras barbar menderita kerugian besar dan kaisar barbar dan kun mati satu demi satu. Kaisar penyihir neraka berkata, hampir semua sekte besar umat manusia di sepanjang jalan telah kosong. Sepertinya ras manusia siap untuk bergabung dengan ras naga. Hahaha. Kaisar api gagak emas tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak lain hanyalah sekelompok semut. Jika bukan karena keturunan kaisar manusia di pertemuan 10 ribu ras, umat manusia akan dihancurkan seribu tahun yang lalu. Pada generasi ini, umat manusia hanya menghasilkan satu bela diri desolate. Namun, mengapa permaisuri naga laut dan yang lainnya tiba-tiba menghianati ras naga dan kun? Kaisar penyihir neraka memikirkan sesuatu yang lain dan sedikit menyipitkan matanya, masih bingung. Dia melanjutkan, selanjutnya, kaisar itu tidak mencari kita. Kemana mereka pergi? Penyihir neraka. Kaisar seribu mata tersenyum. Kau terlalu banyak berpikir, tidak peduli apa, ini adalah kesempatan langkah. Ras naga, kun, dan barbar berada di posisi terlemah mereka. Jika kita tidak meluncurkan pertempuran ini sekarang, ketika dua tubuh sejati desolate marsial tumbuh, akankah masih ada tempat bagi lima ras primordial kita untuk tinggal? Betul sekali. Kaisar tanpa bayangan berkata, selain semua orang, bahkan keturunan tabu di Fine Hall pasti tidak akan melepaskan kita. Jangan lupa, orang tua dari binatang itu bisa dianggap mati secara tidak langsung di tangan nenek moyang kita. Aku ingin tahu apa kultivasi yang telah dicapai binatang kecil itu. Kaisar penyihir neraka merenung. Jangan khawatir. Kaisar api gagak emas berkata, dia hanya seorang kaisar paling banyak dan belum menjadi ancaman bagi kita. Jika dia diberi lebih banyak waktu dan tumbuh ke puncaknya, heh, kita berlima akan menjadi makanannya. Ayo pergi. Kaisar penyihir neraka tidak lagi ragu-ragu dan menekan banyak raguan di hatinya untuk saat ini. Pergi ke wilayah utara dan hancurkan ras naga. Ada hal lain yang tidak dikatakan kaisar penyihir neraka. Bahkan jika hal lain terjadi, ras penyihir telah menyiapkan langkah pembunuhan. Saat gerakan pembunuhan itu dilepaskan, bahkan ras mata surgawi dan gagak emas di sekitarnya akan dihancurkan, apalagi ras naga, kun, dan barbar. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa ras penyihir akan mendominasi solo daratan Tianhuang. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya tidak perlu memimpin pasukan. Kaisar penyihir neraka dan yang lainnya hanya perlu mengirim perintah kepada para pemimpin klan dan mereka akan memimpin pasukan menuju wilayah utara. Jutaan binatang iblis melolong melalui pegunungan dan dataran. Asap mengepul dan debu beterbangan kemana-mana, kemanapun mereka lewat, tidak ada yang tersisa. Pertempuran besar yang menyapu seluruh daratan Tianhuang akhirnya meletus. Sepuluh hari kemudian, setan di depan akhirnya memasuki wilayah utara. Yang pertama menyerang wilayah utara adalah salah satu dari delapan wilayah iblis, Wild Lion Ridge. Wild Lion Ridge milik wilayah utara untuk memulai dan paling akrab dengannya. Banyak iblis menjadi sangat bersemangat ketika mereka memasuki kembali wilayah utara. Membunuh. Saat itu, lampu pedang merobek udara. Banyak senjata dharma dan roh turun dari langit dan seni dharma yang tak terhitung jumlahnya menjalin jebakan tak tertembus yang menyelimuti banyak iblis yang menyerang. Inilah saatnya bagi kita para pembudidaya untuk membunuh iblis dan iblis. Master Sekte Lembah Snowdrift turun di udara dengan pedang panjang di tangannya dan menunjuk iblis di seberangnya dengan membunuh. Di belakangnya, banyak pembudidaya Lembah Snowdrift menyerang satu demi satu. Pada saat yang sama, para pembudidaya Istana Kaca, Sekte Pedang, Istana Tuan, Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis tiba di persimpangan wilayah utara dan benua tengah. Terlepas dari Sekte Super, pembudidaya Sekte Atas, keluarga Aristokrat dan bahkan beberapa Sekte Kecil dari Darat Antian Huang berkumpul di sini di bawah Perintah Kaisar Beladiri. Beberapa hari ini sudah cukup bagi Sekte Super untuk mengumpulkan para pembudidaya untuk menghadapi pertempuran ini. Tanpa menguji air, Master Sekte dari Sekte Super memimpin pasukan pembudidaya untuk melawan iblis. Ini adalah pertempuran hidup dan mati bagi umat manusia. Mengaung Dengan dukungan dari lima ras primordial, iblis-iblis itu bahkan lebih tak kenal takut saat mereka menyerang para pembudidaya di depan dengan ki iblis yang deras. Melihat ke bawah dari langit, dua vaksi besar bertabrakan dengan hebat di persimpangan benua utara dan benua tengah. Seolah-olah dua arus besar bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Saat kedua aliran itu bertabrakan, darah berceceran di mana-mana. Seketika, dunia diwarnai merah oleh lapisan darah yang tebal dan udara dipenuhi dengan bau darah dengan cara yang sangat tragis. Ledakan Cahaya keemasan turun dari langit dan menghantam binatang iblis dengan keras, menembus ke dalam bumi dan menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Segera setelah itu, sosok tinggi turun dan memukul dadanya, menderu ke langit. Bab 1710, Sungai Darah Itu adalah kera tinggi dan kekar dengan bulu tebal di sekujur tubuhnya. Matanya merah dan asap putih keluar dari hidung dan mulutnya dengan ki iblis yang deras. Monyet telah turun dan dia berada di puncak alam Mahayana. Terlalu sulit untuk menjadi kaisar dalam waktu seribu tahun. Su Zimo hanya dianugerahi gelar kaisar karena dekrit darmik kaisar manusia mengumpulkan kekayaan daratan Tianhuang dan tubuh sejati teratai hijau miliknya mencuri ciptaan langit dan bumi. Monyet baru saja membangunkan beberapa warisan dari ingatannya dan belum setingkat kaisar. Tentu saja, monyet yang berada di puncak alam Mahayana bahkan bisa bertarung melawan beberapa kaisar biasa setelah melepaskan garis keturunannya yang mengamuk. Monyet menggunakan segera dan turun dari langit, menabrak iblis dari Wild Lion Ridge saat dia memukul dadanya dan meraung. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan tidak berani maju. Mengaung. Seekor harimau roh besar keluar dari hutan. Sosoknya yang besar bahkan lebih tinggi dari banyak pohon kuno. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh harimau roh itu bersinar dengan kekuatan guntur yang menyelaukan. Menjerit. Tangisan bango terdengar dari langit. King-king melebarkan sayapnya dan tubuhnya terbakar api, menatap dunia seperti peri yang terbakar. Di puncak gunung tidak jauh, seekor singa yang agung mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan seperti matahari yang terik. Di sisi lain, seorang anak laki-laki dan seekor rubah berdiri di bawah perlindungan banyak pembudidaya puncak etiril. Meskipun mereka sangat jauh, jika binatang iblis di ujung sana secara tidak sengaja melakukan kontak mata dengan rubah, mata mereka akan menjadi tumpul dan pikiran mereka akan dikendalikan, menyebabkan mereka beralih sisi. Adapun bocah itu, dia hanya mengulurkan tangannya dan berubah menjadi cabang pohon bunga persik. Melambaikannya di kerumunan binatang iblis, dia mengirim binatang iblis terbang setiap kali. Namun, bocah itu tidak membunuh sepanjang waktu. Keduanya adalah tau yao dan rubah kecil. Semakin banyak binatang iblis menyerang wilayah utara. Terlepas dari binatang iblis dari Wild Lion Ridge, sisa binatang dan binatang buas dari daerah iblis lainnya mulai melonjak juga. Saat monyet dan yang lainnya muncul, iblis tua dari delapan wilayah iblis menyerbu ke depan untuk berurusan dengan monyet dan yang lainnya. Monyet Setan Seekor kera putih tua dari Tausan di Menvali memelototi monyet dan berkata dengan tegas, Sebagai kera, beraninya kamu tidak mematuhi perintah kaisar kera. Kamu mencari kematian. Petik 2 Kaisar kera yang omong kosong. Dia takut sampai berlutut dan tunduk pada ras primordial. Petik 2 Monyet mencibir, beraninya dia mengaku sebagai kaisar dengan sedikit nyali. Suatu hari, aku pasti akan menggantikannya. Beraninya kau. Setan tua kera putih melotot dan berkata dengan dingin, Seorang kaisar tidak boleh dipermalukan. Membunuh. Dia melompat dan menghancurkan tongkat hitam pekat ke arah kepala monyet dengan keras. Enyah. Monyet tidak takut sama sekali dan kidarahnya melonjak. Dia mengangkat segera dan melepaskan aliran cahaya kemasan saat dia menginjak tanah untuk menerima serangan. Ledakan. Kedua batang bertabrakan dengan ledakan keras. Cahaya menyilaukan meledak dari titik tabrakan dan menyebar dengan cepat. Pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya patah dan iblis juga mundur. Of. Setan tua kera putih itu memuntahkan darah dan terhuyung-huyung dengan ekspresi mengerikan. Dia sudah terluka setelah satu bentrokan langsung. Sosok monyet jatuh ke tanah dengan cepat. Namun, dia melompat sekali lagi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dan menabrak dengan segera tanpa memberi iblis tua kera putih itu kesempatan untuk mengatur napas. Di tangan monyet, segera bersinar dengan cahaya kemasan yang memanjang puluhan kaki dan meluas terus-menerus, menghancurkan seperti pilar surgawi yang menusuk surga. Setan tua kera putih mencengkram tongkatnya dengan kedua tangan dan mengambil napas dalam-dalam, bertahan ke atas. Ledakan. Ada ledakan keras. Setan tua kera putih dihancurkan ke tanah dan berubah menjadi lumpur. Roh esensinya dihancurkan sampai mati oleh monyet sebelum bisa melarikan diri. Kekuatan monyet meningkat secara eksponensial setelah dia memicu garis keturunan mengamuk. Meskipun iblis tua kera putih telah terkenal sejak lama dan juga berada di puncak alam Mahayana, dia tidak dapat bertahan melawan kekuatan serangan dua tongkat monyet dan dipukuli sampai menjadi bubur dengan roh esensinya hancur. Guyuran. Seekor naga banjir dari laut timur menyerang dengan aura pembunuh. Membuka mulutnya, ia memuntahkan air laut tak berujung yang melonjak seolah-olah mengalir ke seluruh air laut timur. Hari mauro itu mengaum dan busur listrik menyala di tubuhnya saat ia menyerang naga banjir. Daging dan darah berceceran di medan perang. Dalam waktu kurang dari satu jam setelah pertempuran tingkat ini pecah, persimpangan antara benua utara dan benua tengah sudah dipenuhi dengan mayat dan sungai darah. Meskipun ada banyak binatang iblis di delapan wilayah iblis, ada juga banyak pembudidaya manusia. Di bawah pimpinan sekte master dari berbagai sekte besar, mereka juga merupakan kekuatan besar. Para pembudidaya manusia tidak mundur dalam pertempuran ini. Seperti yang dikatakan pendongeng, satu-satunya hal yang kurang dimiliki umat manusia di generasi ini adalah ahli tertinggi seperti kaisar manusia abadi. Itulah alasan mengapa sekte besar, faksi, abadi, Buddha dan sekte iblis berada dalam keadaan terpecah dan bersekongkol melawan satu sama lain. Tapi sekarang, ahli tertinggi ini sudah muncul. Seribu tahun yang lalu, kaisar manusia mewariskan gelarnya kepada desolate marsial. Selama bertahun-tahun, Marsial Dao telah menyebar sangat luas di darat Antian Huang, menyebabkan reputasi desolate marsial tumbuh. Beberapa hari yang lalu, reputasi desolate marsial mencapai batasnya karena semua kaisar umat manusia telah tunduk kepada kaisar bela diri. Selama kaisar bela diri memiliki perintah, semua pembudidaya di dunia akan berkumpul. Meskipun lima ras primordial mengumpulkan binatang buas dari delapan wilayah iblis, mereka diblokir di persimpangan benua utara dan tengah oleh berbagai faksi ras manusia. Persimpangan panjang dipenuhi dengan mayat. Kaisar iblis dan ras primordial tidak terburu-buru untuk menyerang. Pertempuran baru saja dimulai dan saat ini, para leluhur memiliki alam kultifasi tertinggi di medan perang. Di mata kaisar, bahkan leluhur adalah semut. Tidak ada emosi di mata kaisar ras primordial saat mereka melihat gunung mayat di bawah dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tidak disangka semut ras manusia ini memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Kaisar api gagak emas tersenyum dengan ekspresi santai. Kaisar seribu mata berkata dengan acuh-ta'acuh, itu hanya upaya yang sia-sia. Kaisar penyihir neraka berkata, sepertinya delapan wilayah iblis saja tidak akan cukup untuk menembus pertahanan semut manusia. Kita bisa membiarkan ras dewa menyerang sekarang. Ras primordial menginginkan sepuluh ribu ras bertarung sampai mati untuk pertempuran ini. Dengan begitu, bahkan jika lima ras primordial menderita kerugian besar setelah pertempuran, sepuluh ribu ras akan lebih menderita dan tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Tidak akan ada situasi di mana manusia mengambil kesempatan untuk bangkit setelah perang kuno. Kaisar ras dewa tidak berani ragu dan memerintahkan pemimpin klan dewa. Pemimpin klan dewa memimpin pasukan ras dewa dan mulai menyerang garis pertahanan wilayah utara. Dimasukkannya para ahli ras dewa di medan perang langsung memberikan pukulan besar bagi garis pertahanan para pembudidaya wilayah utara. Kidarah ras dewa sangat kuat dan hampir tidak ada pembudidaya dari alam kultivasi yang sama yang bisa menandingi mereka. Meskipun tidak banyak makhluk ras dewa, mereka memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Para pembudidaya manusia mulai mundur dalam kekalahan. Saat itu, di belakang wilayah utara, bayangan hitam besar menyerbu di udara. Itu seperti awan hitam yang menekan kota dan melonjak dengan aura yang sangat kuat. Pasukan raksasa itu seperti petak hitam yang sangat besar, diisi dengan berbagai ras. Namun, setiap makhluk hidup memancarkan aura yang sangat kejam. Perlombaan Kunlun telah tiba. Terima kasih telah menonton!